Penambahan rombel oleh sejumlah sekolah di kota Padang kembali mendapat perhatian dari berbagai pihak. Kali ini anggota Komisi 5 DPRD Sumbar dari fraksi Gerindra Hidayat mendatangi Ombudsman RI Perwakilan Sumbar pada Senin Siang. Hidayat mengadukan penambahan rombongan belajar yang terjadi pada PPDB Online tahun 2022 lalu yang dilatar belakangi terbitnya surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar. Nombor 420 garis miring 3376 garis miring sek strip 2022 tanggal 7 Juli 2022. Ada SMA di kota Padang yang menambah lokal baru dan disebut dilakukan tanpa sistem online, tanpa jalur zonasi, prestasi, afirmasi, dan pemindahan orang tua dan tidak transparan. Penambahan rombel yang diketahui juga terjadi di sekolah unggul ini dinilai menciderai rasa keadilan. Padahal Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang pelaksanaan PPDB Online mesti memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabel. Menurut Hidayat, kebijakan tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan merobek Azaz keadilan pada pelaksanaan PPDB. Politisi Gerindra ini berharap Ombudsman melakukan pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya dan memanggil para pihak terkait terbitnya SE tersebut. Jika terjadi maladministrasi atau tidak taat Azaz diharapkan Ombudsman memberikan rekomendasi kepada Gubernur melalui dinas pendidikan agar tidak terulang lagi pada PPDB tahun mendatang karena akan menciderai hukum pelaksanaan PPDB termasuk juga menciderai rasa keadilan masyarakat. Bayangkan saja ketika para orang tua siswa kita kesulitan memasukkan anaknya masuk SMA negeri, SMK negeri, terutama SMA negeri, namun tidak bisa diterima karena keterbatasan kuota, tahu-tahu ada di belakang itu setelah PPDB resmi diselesaikan ternyata ada penambahan rombongan belajar. Rombel baru, ada beberapa sekolah di kota Padang dan ini menurut emas saya ini menciderai rasa keadilan. Sementara Permendikbud 1 tahun 2021 tentang pelaksanaan PPDB online itu mesti memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi dan akutabel. Itu kenapa dilaksanakan secara online. Nah ketika secara online ini orang-orang, siapapun juga yang mendaftar, siswa kita mengetahui kenapa dia tidak lolos gitu. Mungkin jarak yang jauh atau nilai yang kurang misalnya kan. Tahu-tahu setelah ini dilaksanakan ternyata ada surat edaran karena permintaan beberapa bupati dan wali kota di informasi seperti itu. Sehingga informasikan juga gubernur memberitakan dinas mengeluarkan SE untuk menambahkan rombel tadi. Saya pikir ini menciderai. Siswa yang diterima di rombel yang ditambah, lokal yang ditambah tersebut tidak berdasarkan prinsip transparansi. Tidak berdasarkan zonasi, tidak berdasarkan prestasi. Saya menduga seperti itu begitu. Nah kenapa saya harus laporkan Ombudsman? Saya berharap Ombudsman melakukan pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya, serta memanggil para pihak. Kenapa itu SE terbit? Apa dasar hukumnya? Nah kenapa demikian? Kalau setidaknya terjadi mal administrasi, penyalahgunaan kewenangan, tidak taat azas dan aturan nangketentuan, tentu kita berharap rekomendasi Ombudsman perwakilan sumbar nantinya memberikan rekomendasi kepada gubernur atau melalui dinas pendidikan agar tidak terulang lagi pada PPDB tahun-tahun mendatang.